selamat menikmati di kolom komentar youtube dan ini untuk pakannya masih sisa-sisa ini teman-teman ini edisi pemberian jamu juga jamu kunir ya yang kuning-kuning ini jadi untuk pertanyaannya ya sebagai berikut mau nanya kak entok jantan saya sudah umur 9 bulan kok gak mau ngawin ya padahal sudah suara ngos 2 bulan kebelakangannya juga apa karena seumuran ya sama betinanya oke disini akan saya jelaskan ya kenapa entok jantan itu kadangkala itu tidak mau produksi atau ngawin ya walaupun umurnya itu sudah berumur banget apalagi untuk entok jenis genetika jumbo ini oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel nah ini untuk indukan jumbo ya teman-teman atau pejantan jumbo di kandang caturunggas ya ini juga masih belum stabil untuk produktivitasnya sebenarnya tidak hanya dipengaruhi umur ya tapi apa nutrisi dari pakannya juga itu sangat mempengaruhi jadi kemarin itu untuk pakannya salah aja jangankan untuk produksi ya bahkan entok atau indukan itu semakin kurus ya semakin kurus dan tentu saja untuk produksi telurnya juga terhambat ya tentu saja ini dipengaruhi dari ini ya dari pejantannya tidak aktif untuk proses perkawinan ya teman-teman jadi alangkah baiknya untuk teman kita ini harus tahu harus paham nah ini udah mulai nih teman-teman lihat ya udah mulai ada respon ke indukan betina karena untuk nutrisinya udah saya bagusin ya ada jago ada konsentrat untuk pakannya sendiri dan sesekali teman-teman coba untuk pemberian ramuan herbal yaitu berupa kunyit jahe ataupun tambahan bawang putih ya itu juga mempengaruhi teman-teman jadi antibiotik itu bisa membuat entok itu juga fit ya terhindar dari penyakit jadi di umur 9 bulan pun kalau nutrisi pakannya kurang bagus juga tidak hanya betina yang berpengaruh pejantan pun jarang sekali atau bahkan malas untuk melakukan produktivitas ya teman-teman dan ini udah terbukti di kandang caturungga saya sendiri masih berusaha untuk memberikan nutrisi pakan dan untuk yang ramuan di kandang nomor 2 itu udah mulai bagus ya mulai bagus untuk prosesnya sendiri saya udah lihat ya dan dari ke-6 indukan betina itu yang 4 udah nelor ya jadi kalau yang rambun itu menurut saya udah bisa ngisi ya karena udah terlihat sangat aktif untuk pejantannya tapi kalau ini ini masih apa istilahnya masih responnya itu kurang sepurna gitu masih tahap masih tahap awal tahap awal nah seperti ini cuma ngejar ngejar seperti itu teman-teman nah itu sabar aja ya teman-teman dan kemungkinan kan ada juga memang yang melihat untuk indukan entok itu gak ada respon antara jantar dan betina nah itu teman-teman kasih nutrisi terutama untuk protein protein itu sangat diperlukan protein yang tinggi protein tinggi semisal yang paling gampangnya kita beli konsentrat teman-teman beli konsentrat keong sawah itu bisa sangat membantu ya nah ini buktinya di kandang caturunggas untuk yang jumbo udah ngisi di sebelah sini ini udah telur ya tapi kalau ini saya masih belum tahu apakah udah ngisi atau belum yang kemarin di pengaraman sini kan belum ngisi karena memang saya udah prediksi untuk pejantannya itu belum aktif ngawin atau belum terlihat seperti itu nah ini ada sekitar 1 2 3 4 ini ada 8 besok kita cek ada penambahan berapa terus kita lihat untuk yang rambon ya kita lihat dulu untuk yang rambon di kandang nomor 2 nah ini untuk rambon di kandang caturugas koleksinya ini sudah ngisi atau sudah nelor 4 4 betina ini ada rambut ada mohon maaf ini untuk jumbo 1 ada 1 disini jadi saya ikutkan disini yang ini jadi yang nelor itu ada 4 saya udah tau ya untuk betinanya mana aja yang nelor untuk apa itu untuk rambon ini sangat aktif ya sangat bagus sekali jadi kemarin sempat mundur juga ya jadi teman-teman yang mengalami itu dicoba untuk nutrisinya pakanya kasih jagung sama konsentrat ya dicoba dulu itu nanti berjalannya waktu teman-teman amati untuk yang pejantan jadi tidak hanya betina kalau nanti untuk betinanya itu nelor jadi proses dari pejantannya masih memperbaiki antibody nya itu nanti kalau terlihat masih belum aktif ngawin atau belum aktif produksi teman-teman amati dulu kalau masih belum aktif betinanya nelor itu nanti teman-teman cek terus biasanya itu nanti ada yang tidak mengisi alias telur pakan kayak kemarin nah ini untuk yang telur dari rambon jadi ada tiga tempat ya ada tiga tempat kemarin sudah saya pisah nanti saya rilis ke facebook ya teman-teman yang masih belum mengikuti video-video di caturunggas di caturunggas facebook bisa ikuti di facebook juga ini juga karena nanti ada keterangan lagi di video facebook ya teman-teman oke mungkin itu saja dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain bisa di kolom komentar ya di kolom komentar youtube bisa juga di facebook nah ini untuk rambonya saya masih mempertahankan rambon karena saya amati itu untuk produktivitas terus dari genetika indukannya itu berbeda sama yang jumbo nanti kita akan jelaskan kita akan buatkan video ya mungkin disini juga atau di facebook kita akan jelaskan jadi disini saya juga mempelajari dua genetika atau dua jenis dari entok ini oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi dari caturunggas channel bermanfaat jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta engga seperti caturunggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari caturunggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari caturunggas di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo anak entok jumbo telur vertil entok jumbo bisa DM langsung di instagram caturunggas dan jangan lupa untuk follow instagram caturunggas dan jangan lupa untuk ikuti facebook caturunggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur pelancaran riski serta pelindungan dari Tuhan yang mahasak cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time